Kita bahas fungsi open, close, findFile, readChart, dan readLine. Open berfungsi membuka file yang akan diakses oleh fungsi inputOutputAutoLibs, nilai balik berupa fileDescriptor. Jadi fileDescriptor ini adalah salah satu tipe data dari Autolibs. Sinta penulisannya, nama fungsi diikuti argumen pertamanya, filename, kemudian argumen keduanya, mode. File name ini adalah tipe data string berupa nama dan ekstensi file yang akan diakses jika alamat file tidak lengkap akan mencari di directory default. Mode ini tipe datanya string juga dengan opsi sebagai berikut. Ini string R berarti untuk akses baca, kemudian W akses untuk menulis, dan A akses untuk menambah atau melanjutkan. Close berfungsi menutup file yang terbuka atau file yang sedang dibuka. Sinta penulisannya, nama fungsi, kemudian argumennya fileDesk. Data yang ditulis tidak akan ditambahkan atau di-save sampai dengan file ditutup. FileDesk merupakan file Desk merupakan file Desk yang diperoleh dari fungsi open. Dan jika berhasil mengembalikan nil, jika tidak berhasil akan menampilkan pesan error. FindFile ini berfungsi mencari alamat file atau directory. Sintap penulisannya, nama fungsi, kemudian argumennya filename. Ini filename seperti ini ya, penjelasannya seperti di fungsi open. Kemudian nilai baliknya berupa alamat dan nama file. Dan ekstensinya, nil jika tidak ditemukan. ReadChar berfungsi membaca karakter dari buffer input keyboard atau file yang dibuka. Sintap penulisannya, nama fungsi, kemudian diikuti oleh file argumennya ya, ini opsional file Deskriptor-nya. Nilai baliknya nanti bukan karakter seperti ABC ya, tapi berupa kode ASCII. ReadLane. Ini berfungsi membaca string atau text dari keyboard atau file yang dibuka sampai tanda end of lane. Sintap penulisannya, nama fungsi, kemudian argumen opsionalnya adalah file Deskriptor. Nilai balik berupa string tanpa end of lane. Nanti jika sudah sampai akhir dari file, maka akan menghasilkan nilai nil ya. Untuk contoh latihannya, saya coba baca isi file dari yang saya buat ya. Di sini file-nya. Ini nama file-nya data.txt atau .txt ya. Ini isinya, kita lihat. Ini ada bait-baitin, kemudian 45 ya, baris kedua, baris ketiganya jilacap, baris keempatnya tangrang. Ini alamat directory-nya ya, d.2 backslash 004 spasi loading ya. Kita copy aja ya, biar gampang. Tapi kalau mau diketik, silahkan. Kemudian nama filenya, jangan lupa data.txt. Coba kita baca dari autolips. Kita gunakan fungsi open ya. Tapi sebelumnya, karena fungsi open akan mengembalikan di pedata file Deskriptor yang nanti akan kita gunakan untuk argumen ya, argumen fungsi-fungsi read char atau read line atau gak kalah pentingnya adalah fungsi close. Nanti fungsi close butuh argumennya adalah file Deskriptor, maka kita akan menyimpannya di variable dulu. Saya gunakan variable disini, set queue, nama variable-nya fdata. Kemudian fungsinya open ya, untuk buka filenya. Kemudian alamat directory-nya ini. Kemudian nama filenya data.txt. Oh ya, jangan lupa untuk backslash kita harus dua ya, karena di autolips ini karakter backslash adalah escape karakter. Kita gunakan dua untuk menampilkan backslash ya, harus dua. Oke, kemudian petik dua. Kemudian modnya adalah, baca ya. Kita gunakan string R. Kemudian kita tutup, satu, dua ya. Dua kurung tutup. Oke, ini adalah file Deskriptor yang dihasilkan dari fungsi open ini. Misalnya kita akan buka per karakter ya, kita akan baca. Kita akan baca per karakter dari isi file ini ya, isi file data.txt. Jadi kita gunakan fungsi read.chart. Kemudian argumennya adalah file Deskriptor ya, fdata. Nah ini, dia akan nanti, literasi ya, akan selalu maju per panggilan fungsi ini. Misalnya ini, fdata, kita panggil ya. Ini akan menghasilkan nilai 66, yaitu karakter, kode karakter aski dari huruf B besar ini ya. Kalau misalnya kita ingin ubah langsung jadi karakter abc, kita gunakan fungsi si hr. Gini aja ya, biar cepat. Kita kasih depannya si hr. Tapi ini akan membaca karakter kedua ya. Ini karakter pertama udah kita lewatin, ini otomatis akan membaca karakter kedua. Jadi ini harusnya A ya. Kalau kita enter, ini harusnya A, ya betul. Selanjutnya I. Selanjutnya lagi D. Selanjutnya, tanda petik dua. Dan seterusnya sampai dengan akhir dari file ya, atau end of file. Nanti akan menghasilkan nilai nil. Untuk menutupnya, kita gunakan fungsi close ya. Close fdata. Untuk membaca baris per baris, sama ya langkahnya, cuma nanti fungsinya read line. Kita coba. Kita buka dulu ya. Set qfdata, open, kemudian alamatnya ya, tanda ini. Data dot txt. Kurung tutup, kemudian modenya kita string r. Kayak kurung tutup, dua ya. Oke, untuk baca baris per baris, kita gunakan fungsi read line. Kemudian file descriptornya ya, variable fdata. Oke, baris pertamanya, ini ya, bait-baitin. Kemudian keduanya 45, ketiganya cilacap, keempatnya tangerang. Karena udah selesai, kalau kita baca lagi, akan menghasilkan nilai nil. Kemudian, kalau udah selesai, kita gunakan fungsi close fdata. Untuk fungsi find file, saya kira tidak usah kasih contoh ya, itu udah jelas, sederhana. Sebagai catatannya, nanti find file akan mencari file-file di dalam folder srchpad ya, disini ya. Kalau dilihat ya, di setting, kalau di brisket, kalau di auto-cad silahkan di, ini ya, digali sendiri. Tapi nama variabelnya sama ya, nama sistem variabelnya sama. Semua mungkin tampilannya beda aja. Ini kalau di brisket, nanti dia akan mencari file-nya di folder-folder ini ya. Urut ya, misalnya ada di nomor 1 ya, nanti akan menampilkan directory ini, nomor 1 plus nama file-nya dan extensinya tentunya. Jika disini gak ada, ternyata di misalnya, terakhirin misalnya di express tool ada ya, nanti akan menampilkan folder di express tool ini, beserta nama file dan extensinya. Saya kira cukup ya, terima kasih.